Intro Dan sementara waktu live streaming udah gue nyalain lagi, jadi tungguin aja Dan di mid lane The Prime R4 Sepertinya agak kewalahan untuk di menit-menit Awal kita lihat gold sudah berbeda mengarah ke angka 3000 disini Experience juga lebih unggul O2AF Sementara draw ranger gue agak penasaran untuk draw ranger nya disini Bisa gak dia mendapatkan kill yang dia inginkan? Disini ada tornado dari Doom tentunya yang sedang menari Menari dan menari Gue paling seneng Doom yang kayak gini nih Oke back to topic, kita lihat di lane bawah Raid King Dia masih level 5 dan dia bakal bikin drum Sudah ada rokok 2 lagi disini Sudah pasti drum sepertinya Tunjuk pada brazier dan resepinya Sementara Sand King berusaha untuk staking dan mendapatkan blink dagger Secepat mungkin Secepat mungkin At least menit 10 mungkin dia sudah mendapatkan blink dagger Dan bakal berguna banget buat timnya Untuk melakukan inisiasi Dan ada slow Kita lihat haste rune diambil oleh Lycan Dan LCL Belum ada ekstor system Terkena Silas dan sudah pasti mati Mulai Lycan dengan haste rune disana Dia gak butuh adanya Receptive hanya medallion aja Dan cukup itu medallion lagi Burrow strike Melihat ada Sand King Dan tapi masih dikejar sama Lycan Dan berhasil di kill lagi Double kill Baik sekali disini permainan dari O2 Luar biasa baik 8-1 Kita lihat disini The Prime R4 Sangat-sangat kewalahan untuk menghadapi O2F Seperti yang kita bilang gitu Permainan yang Cepet gitu Di awalnya saya sudah berusaha untuk menekan dan mendapatkan point Kill Tentu saja Dari O2F Dan Tide Hunter disini masih level 5 Belum ada Ravage Red King Ditinggalkan Sendirian di bawah Dan dia mendapatkan Free Farm Dan draw Dia LCT tertinggi Dan sementara networknya kedua tertinggi ternyata disini Yang pertama adalah Lycan Dia udah mendapatkan kill 3 gitu loh Mendapatkan 3 kill disini Lycan Sementara Sudah ada yang TP lagi disini Skyred Mage Bergerak ke mid lane lagi Sepertinya mengicar Dead Prophet Enggak Disana sudah dijaga oleh Nah Sine King seharusnya bakal agak berat disana Bagi Lycan untuk mendapatkan kill Sementara Doom kita lihat Sudah level 7 Disini sudah ada Doom Tapi dia gak ada mana Ancient Operation Level 3 Kita lihat perbedaan disini Skyred Mage level 5 Ancient Operation level 3 Bener-bener jauh Grea Magi juga sudah level 4 Sine King juga sudah level 5 Ternyata dari tadi dia Apa namanya Stacking di hutan gitu Dan gue baru tau disini Mud golemnya berubah ya Jadi kayak lebih coklat gitu Dia baru dicemur di pantai Banyak perubahan disini Di patch yang baru itu saja Sementara Ancient Operation Masih berusaha untuk mendapatkan experience di lane bawah Dia berbahaya banget disini Apabila terkena red fire blast Dan Ada Lycan Mengejar disini Frost Arrow Gak bakal bisa menghentikan Pergerakan di sana Dia sudah ada save shift Dalam kondisi save shift Sementara mid lane Disini tower masih banyak 1200 Bakal dihancurin sama Lycan Seharusnya Lycan nya gak bikin flatmere disini Belum? Apa engga? Gue gak tau Dia baru medalin aja Seharusnya sih bikin flatmere Tetep utuh gitu loh Sementara draw disini Berusaha untuk Ngutan disini ya Gue gak tau dia bikin apa disini Dua raid ban Apa mungkin langsung Yashamanta style Apa mungkin ke Madness Dominator Shadow Blade Typical Draw Public gitu Lotar Madness Sementara Tide Kita lihat Tide Sudah level 6 Ada Ravage ya Dua Mada Kayaknya masih coba kerjalanan Menuju pada Apa Blank Lalu saja Di jauh perjalanan Dan di mid lane Sudah ada Death Prophet Dia belum mengambil Exorcist Masih level 6 ternyata Aku baru sadar dia masih level 6 Kakalah 3 level Dibandingkan Lycan Bener bener Dia udah mati 3 kali Ternyata disini Tide Hunter TP Yang agak gagal sepertinya Sementara waktu Ancient Impression Disini sudah ada smoke Dia nge smoke ternyata Dan yang gang yang gagal sepertinya Dia bakal ke Ancient Disini Lycan mendapatkan Farming, farming, farming Dan farming Luar biasa Nightward 4500 Dan dia level terpinggi Sekarang bener Dia level 9 Sementara yang lain belum ada Yang mencapai level 9 Doom level 8 Dan dia udah ada Blank Disini Dad Prophet Yang seharusnya menjadi Canaan pertama Seharusnya Dad Prophet Atau Sand King Tide Sementara Lycan Dia berusaha untuk menuju Ke Vlad Myrath Sudah ada Ring of Basilius Ya Kau Grey Magi Dia berada gelimbau Untuk mendapatkan level 6 Tentu saja experience Untuk Multicast nya disini Multimate Sementara Doom Seharusnya terlihat posisinya Ada Frost Arrow Dan dia juga tahu Ada pergerakan disana Dari Draw Ranger Dan dia harusnya melihat Sand King disini Seharusnya enggak sih Dia ada Fox sana Sementara di mid lane Masih ada Lycan Dan juga Tide Hunter Berusaha untuk mendefence Dan Right click dari Lycan Sepertinya Gak bisa ditahan lagi Refx belum ada Gak bisa refx Disini disendirian aja Belum ada Death Prophet Karena Disini sudah ada vision dari Red King Oke Lewat lagiku Di bagian atas Red King berhasil membunuh Draw Ranger Dan Red Fire Blast Mengenai Death Prophet Ada Ogre Magi disini Dan Popoh You are in a big trouble Dan there it goes Stun Dan sudah pasti mati disini Ogre Magi disana mendapatkan Killnya Ini yang disini tipikal Apa namanya Damage per second juga ya Sama seperti Witch Doctor Di menit-menit awal Dia bikin Orang of Shadow Untuk Melphysnya Lalu Ogre Magi disini Tentu saja untuk Ignite Dimana Damage per secondnya Orang of Shadow Ditambah Ignite Semoga pedih banget Sementara power lain atas Bakal hancur sebentar lagi Dari Lycan Dan juga Red King Dari Ghost Lycan Tepatkan Tower 11-1 Luar biasa disini Aduh F Sementara Sky Red Kita lihat sudah ada Arcane Ogre Masih sama seperti Orang of Shadow Dan Tes Bakal mengincar tower midlane Seharusnya disini Doom Dia gak ada Doom disini Cooldown 19 detik Hanya 19 detik aja Sementara rune diambil oleh Lycan Disini ada Dia ada Haze Seharusnya bakal menginap banget Gila 11-1 Dan nunggul 3 tower Dan luar biasa disini Kepada angka 7500 Ini keunggulan Dari tim O2F Untuk tim Network Sementara ada experience Sudah di angka 5000 Lalu kita lihat Apakah tim Primar 4 Kita lihat Drawranger nya Ada Madness Enggak Yasha ternyata disini Dia bikin Yasha dulu Dan Nudiat udah jadi Gue gak tau Disini Morbidness nya bakal dijadiin Ke Madness Atau ke Dominator Sementara ada upaya Roshan Disini dari Tim O2F Yang Sepertinya gak ketahuan Disini sudah ada Vision juga Disini melihat pergerakan Dari Primar 4 Apabila dia berusaha Untuk mendekat Betul sekali dia berusaha Untuk mendekat Dengan smoke Ravage ada Sun King Epilepsi 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 Hehehe Dan oke Ravage belum ada Terkena Doom Baik sekali disana Dan D nyangkut Oh enggak 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 Dan Doom berhasil di kill Sementara Lycan berhasil Merapatkan Aegis Pandah 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 Right click right click Dan Lycan berhasil Di sebelah kanan ternyata Diberusaha memujar DP Dead Prophet Dan The Ranger sudah pasti mati Dari Orne Betul Dead Prophet Masih ada Aegis dari Lycan Dan 15 Duan sekarang 4 orang mati dari The Prime R4 Menyisakan satu aja Aduh kameranya 15 Duan bukan game yang bagus Sepertinya disini untuk tim The Prime R4 Ditekan dari awal Lycan juga berhasil mendapatkan kill beberapa kali Di mid lane gitu Dibantu dengan Run dan juga Scarlet Mage Sementara kita lihat Lycan Dia belum menyelesaikan flagmail Sudah Sudah ada di courier Seharusnya Iya bener Dan Blink Punya Lycan juga ternyata Dia udah punya Blink sekarang Dan 2 Blink ya Doom Dimana kita tahu Doom Kalau dia belum ravage Dia bakal ngincer Titan Hunternya dulu untuk di Doom Jadi dia gak bisa keluar ravage Di warnya tuh Dan Sementara Dead Prophet Ada Bracer Ada Nultalisman Tinggal kurang nge Raid Band aja lo Jadi 3 biji sana Agi dan Ya Agi Intelligence sama Strength Tapi gak tahu Dia kayaknya bakal bikin DRAM Apa mungkin bakal bikin DRAM Seharusnya kalo dibikin DRAM Gak usah bikin Nultalisman gitu Udah ada Rov Magia juga pada akhirnya Sementara tower kedua di lane bawah Bakal diambil disini Oleh tim O2AF Sudah ada Vladimir Dili di Lycan Dan Meleleh begitu saja Di mana tower Meleleh banget Ditambah pack leaders aura gitu Lycan disini Nambah gede banget Ya Lycan walknya juga jadi 60 damage Satu Dan itu dia Terus di lancuran Sementara tower di lane atas Sudah ada Skyred Mage Dan sudah ada DB disini banyak banget Sudah ada Raid King Yang terdepan Maksa untuk tim The Primark Force ini Untuk kembali sepertinya Dan oke Ogre Magi kita lihat Dan juga Doom Sepertinya Terlihat terlihat Tapi gak disini Sudah ada Tide dan Terkena Fath Stun Dan juga Ignat Dan segala macamnya untuk Tide Hunter Dan Goodbye Tide Hunter Dan pause Dan oke game Dimulai kembali lagi disini 16 2 16 Dua Tide Hunter Baru saja Terbunuh ya di lane bawah Dengan adanya Doom Dan juga Ogre Magi Kan ada pause lagi Bisa Dan sampai there Dan tipe Terbunuh ya di belakang Dihanh Dihanh Dungu Dihanh Dihanh selamat menikmati 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 red fire blast menikmati dan bakal menjadi 5 mati 1 buyback dari draw draw berhasil kah? kembalikan keadaan frankor bener-bener tebal disini red fire blast lagi ada silence dan berbahaya disini posisinya berbahaya saya harus mengicar tower disini drawnya juga harusnya kembali aja dia ada buyback dari buyback dia dari buyback dia dari buyback dia menikmati ada buyback di sini siapa yang terkena doom disana siapa yang terkena doom? karena betul profit betul profit terkena doom doom yang masih bisa selamat sementara oh disini kita lihat draw mengicar lycan 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 bahwa mendapatkan gold banyak seharusnya tapi enggak dia malah kembali disini loh 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 mengicar siapa disini draw kita lihat di bagian belakang berhasil godlike may your house long dyer's middle tower under attack dyer's middle tower is under attack radian's top tower is under attack dyer's middle barracks are under attack bakal kalian atas seharusnya enggak disini sudah pada hidup semua tapi enggak ada ultimate disini revenge enggak ada epicenter juga enggak ada tapi tinggal cooldown cooldownnya tinggal dikit seharusnya kembali aja tuh men yang ngechat sepi banget disini di twitch mereka kemana sih halo orang-orang twitch apa ada masalah sama stream gue sementara kita lihat disini ada smoke dari ancient apparition draw gue belum melihat ada progress itemnya sementara lycan ada bkb sudah ada bkb disini menit 20 udah banyak banget itemnya disini sudah flatmere medallion ada blink juga dan ada bkb baru saja diselesaikan sementara aganim scepter juga sudah diselesaikan oleh ogre magi disini bakal lebih berbahaya lagi dia punya 2 stun unrefined fireblade sama fireblade sementara skyred dia ada rotofatos menambah tankiness dia sementara oh di lane bawah dead prophet berhasil membunuh raid king kok lewat sorry sementara lycan dia gak terlihat disini bener-bener gak ada vision bener-bener gak ada vision dan there it goes terkena silence raid king ada bkb tapi dari lycan sementara kita lihat skyred masih bisa selamat titan terpasti bisa di kill dan doom mengarah kepada dead prophet dan triple kill terlihatkan holy shit do you hear that holy shit terlihatkan 294 sekarang langsung aja menuju kepada tower ke-300 dari tim O2F menyelesaikan permainan dengan cepat bisa dibilang sementara draw 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 dan draw disini progress bener-bener luar biasa jelek 1400 gold dan kita gak tahu dia bikin apa seharusnya dia kayaknya mengincar mengincar tower ke-3 ada epicenter doang gak ada ravage dead prophet juga gak ada exorcism 30 detik untuk exorcism bukan berita yang baik untuk the prime armor disini dan frankor frankor dan terkena sun raid fire blast disana dan ada punch disini ada punch draw dan berhasil di kill lagi sementara dead prophet ada mystic flare tak ada siapa-siapa dan masih ada slow dari roto fatos sel lagi-lagi di kill dan tight hunter udah pasti gg call disini lah pokoknya dan finally draw berhasil membuat berhasil membuat match of pentas ya dan frankor masih bisa selamat sepertinya dan gg saya gg di call oleh the prime armor dan kalau begitu O2F bakal menuju pada ke game selanjutnya ke babang selanjutnya final dari lower bracket ya untuk melawan keep your smile jadi next game bakal udah keep your smile melawan O2F untuk final lower bracket ditunggu aja bakal jam 8 deh harus mulainya sekarang masih jam 8 kurang jadi tungguin aja tetap di channel kita twitch.tv slash dota.tv dan gue just in case disini pamit undur diri dulu untuk sementara waktu goodbye selamat menikmati Terima kasih.